Intro Mas Pampres kaget, tiba-tiba Jokowi turun langsung ke liang lahat. Pemirsa Suciadmi Notomi Harjo selaku ibu dari Presiden Jokowi Toto atau Jokowi dimakamkan pada Kamisuri 26 Maret 2020 di pemakaman keluarga di Mundo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Ibu Jokowi dimakamkan di samping makam suami, Pijiatno Notomi Harjo. Pemirsa, Jokowi sendiri tampak mengikuti proses pemakaman. Namun saat jenazah sang ibu akan dimakamkan, ada pemandangan yang cukup bikin tersentuh. Bagaimana tidak? Sebab Jokowi tiba-tiba turun langsung ke liang lahat. Bahkan halin sampai bikin kaget Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres. Wah, Bapak sendiri yang turun, ucap Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Pas Pampres, Majen Maruli Simanjunta. Seperti yang dilansir di liputan 6.com 26 Maret 2020. Pemirsa, dari beberapa foto yang sudah tersebar, yang salah satunya dibagikan oleh Menteri BUMN Erick Doerick pada wartawan, orang nomor 1 di Indonesia ini memang tampak masuk ke liang lahat. Sedangkan pada foto yang lain, Jokowi sudah terlihat memasukkan tanah ke makam sang ibu dengan menggunakan cangkul. Pemirsa, saat proses pemakaman tersebut terlihat sekali, pancaran kesedihan yang wajah Jokowi. Meski tidak menggunakan masker, namun dia sorot matanya sangat jelas, memancarkan kehilangan. Pemirsa, setelah pemakaman selesai, Jokowi tampak duduk di samping makam sang ibu, yang kemudian berdoa bersama orang-orang yang di sampingnya. Jokowi tampak masuk mendoakan sang ibu yang telah pergi untuk selama-lamanya. Pemirsa, semoga Jokowi bisa tabah kuat. Dan semoga sang ibu, Suji Admi Notomi Arjo, mendapat tempat yang layak di sisinya. Amin. Demikian Pemirsa Kreator. Terima kasih telah menonton!